Selasa siang di jalan Hos Cokro Aminoto, kawasan Simpangkawat, Kota Jambi, nampak belasan petugas di suhub Kota Jambi bersama polisi menghentikan kendaraan anggutan barang dan orang. Petugas juga memeriksa kelengkapan surat-menyurat dari kendaraan tersebut. Kasih pengawasan dan pengendalian di suhub Kota Jambi, Saipul Ansori mengatakan, kendaraan yang tidak melengkapi dokumen perjalanan akan dipindak dengan diberikan penilangan. Selama tiga kali dilaksanakan penertiban, ini sebanyak 45 hingga 50 kendaraan telah ditilang. Untuk kendaraan anggutan diperbolakan melintas di Kota Jambi, namun tidak melebihi tonasi, yakni sebesar 7 ton. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!